Hai siang dan nanti pengen makan malam lagi guys aku udah beli kolak udah beli makanan nanti tinggal makan aku tuh tadi makan ketoprak guys ketoprak udah udah enak banget baru bangun deh enggak aku udah bangun dari tadi guys guys motogasih kemarin kan showroomnya kayak nggak jelas gitu kan kayak lemot-lemet keluar-keluar sendiri gitu kan tapi itu bagus kayak filternya tuh banyak kan yang kayak si Christy kemarin tuh filternya banyak gitu kan kayak nggak usah makeup jadi bagus gitu nah sekarang enggak lemot nih tapi filter itu enggak ada sama sekali ini upgrade Ape turun lagi gitu nggak ngerti bedalah ya enggak apa-apa yang penting enggak lemot yang penting bisa showroom lancar ini kan Hai cuman kayak lucu aja gitu ini showroomnya lagi ladil kali ya mungkin dia kayak Hai gua lagi nonton sama ceci sih sebenarnya lagi nonton Vicenzo mau beli lagi tidur aku tuh udah menjadi akan kolak kalian yang lancar ya puasanya ini aku kasih lihat kolak jangan padeng milar ya Wow enak banget aku pengen makan tapi nggak enak di depan kalian nanti aja kolak biji salak terbaik woy ah semangat kalian dikit lagi buka puasa jangan bersedih oke semangat semangat pasti bisa pasti bisa Hai sore Hai hari ini enggak ada kegiatan aku Hai terus aku tidur siang kan soalnya tuh mau juga aku nggak tahu ini efeknya masih ada enggak atau enggak jadi pokoknya bawaannya itu aku selalu ngantuk dan lapar ngantuknya tuh ngantuk banget biasanya aku nggak pernah tidur siang tapi aku tidur siang tadi oke gila ngantuk banget gue nggak tahu lagi Hai yuk dan lemas ya sih aku rada kayak lemas gitu terus kayak kayak tiba-tiba tuh badannya kayak tiba-tiba nggak enak tiba-tiba enak gitu loh eh maksudnya bukan tiba-tiba enak maksudnya kayak ya badannya kayak tiba-tiba enak-tiba enak aja rasanya tapi ini untuk kesehatan kita guys kalian jangan lupa divaksinnya jangan takut-takut enggak papa Hai makan banyak vaksin kedua efek tidurnya 48 jam 2 hari dong gua tidur Dekai putri tidur eh 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 hai hai terus emm pas aku aku kirakan aku doang gitu ya yang kayak api gue doang yang begini terus aku tanya kayak beberapa memberi gak ya Mereka kayak gitu maksudnya mereka tuh kayak ngantukan juga terus kayak laparan juga gitu terus lemas juga hai 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 Akan banyak kok ngabel aku gendut tau guys aku tuh gendutnya tuh kayak di pipi gitu loh hai hai aku justru pengen nurunkan berat badan aku tapi susah banget guys Hai aku aku tuh gendutnya kayak di pipi terus kayak di pahaku terus di lengan gitu-gitu Hai terus berat badan aku juga stabil sih maksudnya kalau misalkan kayak perhitungannya sih masih normal gitu Hai sama tahu kayak aku Hai aku kayak pengen ini apa namanya turunin berat badan tapi susah guys susah banget susah banget susah banget Hai kayak nggak bisa gitu Hai aku udah banyak gerak aja kiti fortiat gerak mulu guys Hai sorry kamu itu nggak gengur makanya susah turun di pipi nah iya gembul ya tinggi ya bisa ya aku udah nggak bisa tinggi lagi tinggi aku deh 158 ternyata 159 itu pas aku pakai sepatu tuh juga hai 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 itu bercanda ya guys yang pas apa namanya karate ya benar simutnya bilang Jadi kamu jangan Harap tinggi lagi Tidak berharap tinggi lagi ya Jadi guys Ada yang bilang ke Terus aku juga ada pesemakanan Aku beli tahu goreng juga Pas tadi beli takjil Gigi salaknya Aku beli tahu juga Sama aku pesen makanan Enak deh pokoknya Siapa yang disini Nonton Vicenzo juga Biasanya tuh kalian Ngabuguritnya tuh ngapain sih guys Pasti kayak bosen banget kan Bahkan kadang kalo misalkan nonton aja Mau sambil ngemil Sambil makan Vesendo tuh Vesendo tuh kayak Gendernya crime gitu ya Terus kayak Tentang ituan Ngabuguritnya jatuh Keluar Gabugurit sambil makan Jadi bagus Bagus sekali Pengen deh pengen nonton mouse Tapi aku lagi Mencoba nonton love school Soalnya ada yang aku suka Ada Kibom Aku suka banget sama Kibom Gak sih Gak suka-suka banget Biasa aja Kita dapet Kastil guys Dari Dari Kailovejkity48 Thank you Kailovejkity48 Untuk tiga kastilnya Terima kasih atas dukungannya Sebenernya yang kayak Apa sih Showroom XJKity48 Kayak apa ya Terus sih Keren sih Tapi Tidak terlalu berharap tinggi Tapi Gak apa Kalau mencoba Mari kita coba Ya gak sih Mari kita coba Disini juga ada makanan Aku ingin mencobanya dulu ya Maaf guys Ini enak sekali Kalian tahu aku makan apa Ini Enggak Dede makannya di luar hituan Di luar layar Itu kan Les game ini gak ada Lihat tahu XJK belum makan les game Hmm 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 XJJ jangan kayak gitu Nanti Mobil merengek Hmm Hmm Ini biji salaknya Aku sangat ingin sekali Mencobanya Tapi tidak bisa Tahan Tahan Gimana ya Kalau dia dipuasa Beneran Tahan Senungan Tangan Citi Kelihatan Lu mau Tahan Gak apa-apa Gak apa-apa guys Gak apa-apa guys Terus Katanya Apa sih namanya Apa sih namanya ya Tinggal 35 menit lagi menuju ke Bukokosos Oke Semangat guys Semangat semuanya Semangat semangat Bukokosos bentar lagi Takjil terenak Takjil terenak Menurut aku Udah sih Satu Biji salak Aku suka sekali Biji salak Rasanya itu Kenyal Manis Dan Cui Sekali Terus Terus Aku bakalan Showroomnya itu Kayak cuma 30 menit Doang Tapi nanti lanjut lagi Gitu Soalnya ada yang kasih tau aku Katanya kayak begitu Lebih efektif gitu loh Katanya gitu Terus aku pikir-pikir Boleh juga sih Soalnya Waktu 30 menitnya Bisa buat ngecas HP Daripada kayak Langsung Ini apa sih namanya Sambil ngecas Takutnya kayak Busak gitu Anak-anak Kalau pesaringan Sambil ngecas Ya gak sih Makasih banyak Kak Dari Kak I love JGT48 Thank you Makasih banget Untuk hasil-hasilnya Ya ampun Kak Sangat mendukung sekali Terima kasih banget Makasih banget Makasih banget ya Kak Aku tuh Terima kasih banget Semoga Yang diharapin K I love JGT48 Terkabul Jadi K I love JGT48 Tidak merasa Sia-sia Amin Amin Nangis terharu Nangis terharu dong Ini di dalam hatinya Cita nya Nangis gitu loh Lagu apa-apa Lagu apa nih Kalo menang Kira-kira Belum tahu Belum tahu ya Aku paling Aku mendengarkan Saran-saran Kalian juga Saran dari K I love JGT48 Juga Lagunya Nangis terharu Caci aku Lagi minum Caci aku ya lagi minum Sari Aku pengen lagi deh Itu Apa namanya Ikut Sharehouse 48 lagi Guys Kalian udah pernah nonton Sharehouse Sharehouse 48 kan Karakter yang kalian suka Di Sharehouse 48 tuh Apa Yang udah ini ya Yang udah keluar gitu Selain kan Masih ada kayak Beberapa member yang Belum keluar gitu Belum tahu Belum tahu Sharehouse Sejauh ini Sejauh ini Pelayan kafe Pelayan kafe siapa Aku belum ketemu Sama pelayan kafe Deo Deo jadikan sama Jinan Tungguin ya guys Si Deo masih di blog Kemal Kak Jinan Nih Deo dan Dea Aku nungguh Aku nungguin si Karena pasti bakalan ada aku Karena Kak Jinan Ngetek aku Gue pengen liat Tapi gak bisa Kalau yang phone aku Aku pake serum Deo jadikan sama Siska Hihih Mau beli sih Kasih sepatu Demen Deo Sakit loh Nanti Gimana bisa Nanti kasih tau ya Jinan Jangan liat-liat Aku malu Sacak banget Mau tau gak sih Kata Kakak-kakak Staffnya kayak Deo bisa yang bener Gak ada di script Lu jangan buat-buat Dih ngakep Gue katanya gitu Terus aku bilang Ya gimana ya Kak Tiba-tiba suka begitu sendiri Aku bilang gitu Seperti ngakep Itu yang kejadian Wik Copot Kenapa 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 Jadi ceritanya tuh Kayak Kak Jinan Kayak nampar aku itu Nabok Terus tiba-tiba Nyangkut Di tangannya gitu Tapi memang Nyangkut beneran Tau pas GR Masalahnya pas GR Itu pas kita Coba Nyangkut beneran Jadi pas Di pas Di show-nya Memang Kayak gitu Jadinya Terus aku Ngelepar wiknya Juga kejauhan Kan Seharusnya kayak Kesel Wiknya malah jauh Video tiktok ade Di atas kolam renang Oh Wah Aku rank 5 So fun So happy Ya aku takut Ngecewakan Gitu Pasti banyak ya Semuanya Sudah mendukung Aku Deo Deo Siapanya Luluh Di cerita Jadi itu Ceritanya itu Pokoknya kalian harus Nonton share house Harus banget Karena Setiap episode Share house Itu Kayak ini loh Apa sih Bersambung gitu Bersambung Pokoknya harus nonton banget Jadi ceritanya itu Deo itu Temen kampusnya Luluh Jadi Deo itu Temen kampusnya Luluh Nah si Luluh ini Anak yang Populer gitu guys Anak tiktok Populer gitu Terus kayak High beast banget lah Agak eh Nah kalau misalkan Aku Deo itu Adalah anak Anak kampus Yang pinter Tapi Kayak kutu buku gitu loh Kayak nerd gitu Kutu buku Terus kayak Gimana ya Kayak gitu dia Pokoknya kayak nerd gitu Deo harus comeback Gitu Dan pemeran nya Dan pemeran nya Bersambung Dave Ini jadi Halo Halo Guys Gue harus nonton banget sih Soalnya Seru sih Bahkan Member-member nya juga Kita tuh merasa seru gitu loh Memainkan peran tersebut Kayak Wah gila Harus coba share house deh Share house seru banget Serunya kayak gimana Serunya gimana Ya karena kita bisa Ngeksplore Dia kita sendiri gitu loh Kita tuh Sejauh apa Bisa memerankan ini Gitu Bisa kayak Ini dia pokoknya seru banget Tim gak pernah Skip share house azik Tim Deo Jinan Weh mantap Deo harus ketemu sama Aldo dan Soleh Tapi Aldo dan Soleh itu kan Anak SMA kan guys Kalo misalkan Deo itu Anak kampus Atau jangan-jangan Ternyata si Aldo itu Adeknya Deo Tapi si Aldo kan Kayak anak berandal gitu kan Sedangkan kakaknya Kayak pinter Gitu-gitu Dei Ara Gimana nih Kalo misalkan Ara itu kan temennya Si itu ya Temennya siapa Lulu Temennya Lulu Nah terus aku juga kenal Sama si Ara Karena Ada kan Satpam yang disitu kan Jadi Si Ara juga Sering bantuin Kayak Ijinin Aku sama Lulu Buat main kesitu Terus ketemu Sama si Kak Jinan Gitu Dio Dio kenapa Bawa catur Jadi cerita tuh Kemarin Dio Mau main catur Nih Kayak jadi Malah dia tuh Apa Ke distrik lah Sama si Jinan Gitu Endingnya Dio harus Jadian Sama Jinan Ya ditunggu aja Emang Dio bisa main catur Gak bisa Eh Gak tau Dio Kalo aku sih Gak bisa Gak tau kalo si Dio jago Gak tau gak sih Gak tau Gak tau Udah azan kah Handphone dede Mana Yang tua Oh ini dia Emang udah Udah jam 5.30 Belum deh Emang biasanya Ajan tuh jam berapa sih Ajan Oh ajan Oh jan gak sih Oh ooo 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 Nih Ih Aku pengen liat twitter dulu Siap Sekarang sedang berlangsung showroom Ini ada yang ini Malang udah maghrib sih Day sisa 4 menit lagi Dari 30 menit Gak apa-apa Kayak matiin sebentar gitu gak sih Matiin sebentar Terus nanti aku showroom lagi Gitu gak sih Soalnya ada yang kasih tau kayak begitu Ya tidak salah untuk Mencoba mari kita coba Acting Deo Sampai ke bawah twitternya Mati buka puasa Yang sudah buka puasa Guys Gimana kalau misalkan kita makan dulu Baru nanti lanjut lagi Gak maksudnya kayak Ini kita buka puasa bareng dulu Baru nanti aku matiin Terus nanti Selang Selang Nanti abis ini abis ini Nanti papa jemput saya berasiin Selang sejam biar ada Biar ada waktu farming Biar ada waktu farming Gitu deh pokoknya Gitu deh pokoknya Eh aku juga deh aku udah buka puasa Aku juga udah buka puasa guys Soalnya aku tuh Waktunya samaan Sama yang itu Jadi aku udah buka puasa duluan Duluan ya guys Magelang hadir Aku udah buka puasa Kita waktunya samaan gitu kan Gitu deh gak sih Anak magelang Selamat Buka puasa semuanya Semarang belum Oh semarang belum Aku sih bukan orang semarang guys Jadi aku udah buka puasa duluan Dadah Mari kita buka puasa Semuanya aku buka puasa ya Soalnya disini udah buka puasa Sumpah Udah lewat bahkan Lewat berapa menit nih Coba kita lihat jam Wih wih Wow Sumpah udah lewat Semuanya mari kita buka puasa Aku buka puasa duluan ya Memang di dunia ini Di bumi ini Memang ada waktu Wih wih Wip Wita Ada gitu gitu kan Jadi sabar aja Memang kita tuh berbeda Negara kan tuh Iya ada yang beda negara Ada yang beda kota Jadi waktunya beda-beda Kalau disini udah Disini udah Ya dari tadi Baru doa dulu ya guys Amin Selamat makan Yang belum buka puasa Sabar ya Gak apape Emang cobaan itu selalu ada Tapi kalian hebat Dikit lagi Dikit lagi Tahan guys Aku buka puasa duluan Biki sawak Is the best Maaf Maaf Ini enak banget Maaf banget ya Bikram 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 Now Bikram Bikram Sabar Masih beberapa menit lagi ya guys Kalau kalian kabar ya Ini enak banget Aku gak tau kenapa Aku bisa suka kolak biji salak Atau mau ini aku setelin azan Gimana guys Aku setelin lagu azan Biar kalian pada buka Kok ini basah lagi Kenapa Mantap Batal berjamaah Jadi setelin lagu azan Padahal dibuka Gak bener loh dia Yuk setelin yuk Wisa yuk Mungkin matanya udah jering Kayaknya udah ngantuk gitu dia Dengantuk dia sebenernya Azan bukan lagu Oh Iya Azan bukan lagu katanya Tapi di youtube ada Azan Coba kita search lagu azan Suara 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 Wih Ada suara azan Termerdu Ntar pada dibuka gimana Kalau pada dibuka Kita bukan udah dibuka Ini aja udah buka Jadi sudah dibuka Jum berapa Kalau jam kita beda Gita cantik banget Tapi jangan bilang mari berbuka Selamat berbuka semuanya Dan kalian tau gak sih Ini tuh Kolak bijisalka Aku beli goceng doang guys Dan banyak banget isinya Sumpah Banyak banget Jujur gak bohong Jangan nanti tumpah Kuahnya enak banget Kuahnya enak banget Wah gila sih Sabar Sabar Kamu juga sahurnya Lebih cepat Daripada yang disini Sabar Enak banget Jangan nanti Jangan nanti Makanan dede Dua-duanya Taruh sini Dan tadi tuh aku pesen ini guys Jatuhan Jatuhan Jadi ini kayak Wow Magi banget Wuh Jadi disini Cek Bagi Pindu sumpit CC Baca dong Eh Jadi pisaunya Mana Wah Ini dia Jadi disini Ada Sosis Ada Beef Beefsteak Ada Chicken Stick Juga Ada Kentang Ada Ada Sayur-sayuran Kayak buncit Corn Jagung Sama kayak Kortel gitu Sama ada Saos Sticknya gitu Jadi Mari kita Muka Jadi disini Aku baru Pertama kali Mencoba Cek Mencomot-comot Aje Jadi aku baru Pertama kali Mencoba Stick ini Makasih banget Kak I love Jackie T14 Untuk towernya Selamat makan I love Jackie T14 Tidak puasa Atau puasa Niche Jadi Jadi disini ada Aku kasih tau ya Disini ada Kentang Ada Ini Ada Sosis Juga Sosis Ada Tiga Kayak gitu Bentuknya Sama Chicken Stick Sama Beef Stick Pokoknya Gak bisa Diangkat Nanti Jantoh Ya guys Ini Rich Banget Isinya Penuh Banget Kita Tuang Ini Ada Dalam Sini Sos Jamburnya Mushroom Sos Nya Wah Baginya Enak Wah Kita Tuang Nah Cici Cici Tolongin Cici Di belakang Situ Arigatou 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 Go Oh my god It looks so good Guys Terus Sampahnya Kita Uang Di dalem Sini Ada Ya 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 Gorengan Favorit Kalian Di bulan Puasa Apa Guys Ini dong Aku Gatuh Kalau Aku Bakuan Sama Tahu Sampah Dapat Sampah 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 Gaget Sampah En amigo A hvis Dimen Naik Sampah 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 Sudah Saat makan semuanya, oh my god aku senang sekali Sekarang kita makan kolaknya lagi dulu Kas kolaknya sangat enak sekali Tapi aku pernah nungguin Kolak biji salak terenak Yang mau beli di itu Ce Yang pagi-pagi Ce, itu enak banget loh Manis terus lebih kenyal banget Enak banget Enak Mari kita berdoa lagi untuk makan besar ya Ini ada tahu goreng, tahu isi Ini pakai Sambal kacang Selamat makan dan selamat buka puasa Kalian semua Gokil emang nih Kak JGT48 Kak JGT48 Jangan lupa makan Wah, kurang empat Gara-gara-gara Kalian semua dan kaya love JGT48 Thank you Makan Enak banget Ini itu yang paling terbaik Yang paling terbaik sih Hmm Hmm Cici kamu gak dibalik Cici aku dimakan duluan Hmm 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 Enak banget, jujur gak bohong Sambal kacang Tapi sambal kacangnya kurang banyak ya Nanti aku bakal bilang sama ibu-ibunya Bu boleh banyakin gak sambal kacangnya Soalnya kurang banyaknya Hmm Hmm Enak banget Tau isi Ya tau isi guys Hmm Aku mau makan Aku senang sekali Jadi Serumnya Bisa saya aku makan aja Nanti serum Aku selang berapa jam ya Sejaman Nanti kita serum lagi Serum selanjutnya ngomongin apa ya Cici cobain gak Cie? Enggak Oh iya bagus dong Hmm Hmm Potongin Hah? Potongin Potongin Saya gak mau coba lagi Jangan lebih dari jam 8 Live-nya Kenapa kak? Berapa itu semuanya? Murah kok guys Hmm Soalnya banyak banget gitu kan isiannya Ada chicken stick, ada beef stick, ada sosis, ada kentang, ada sayur Nih Cie Ini siap untuk sendiri Tuan-tuan Setiap jam 10 malam Setiap jam 10 malam Serum riset Maksudnya riset Gimana itu? Maaf Aku kagak ngerti Maaf banget nih Aku hanya mengerti makan Enak 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 lah masang gak Enak lah masang gak Carung pas waktu Japan Hmm 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 Oke Berarti live selanjutnya Sekarang jam berapa ya? Maaf Nanya jam ke kalian Kan kita jamnya kadang suka beda-beda gitu ya Jam 7 29 Kalo misalkan aku berhenti live jam 6 7, 8 Jam 9 dong mulainya Gimana itu? Jam 8 Hmm Halian memang beri tahu 6, 7 Oh iya Maaf 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 ya guys berarti jam 8 lagi aku mulainya ya kita ngomongin apa ngomongin strategi lagi untuk perang enak sekali ini belum kenyang dong baru ini kita start nih seru-seruan aja enak-enak biasanya banyak banget ini sosisnya mari kita cobain sosisnya yang berwarna merah sosis apa kayak ini aku ya baru pertama kali nyobain stick ini dari restoran ini dan menurut aku kayak merasanya dengan harga segitu rasa sosisnya biasa aja pentangnya juga biasa aja tapi harganya tadi ini berapa ya maaf ini terus dagingnya kayak tipis gitu tapi memang karena ini kan gak pake tepung gitu ya beefnya ini kalian bisa liat kalau chicken sticknya kayak tebal gitu loh nah kan chicken sticknya tebal dan seukuran lebar itu sama kayak sticknya gitu loh kalau misalkan sticknya kayak tipis gitu cuma kayak lebar tipis banget keliatan gak? keliatan? keliatan? saya gak pake itu ya kameranya kena tangan dede terus ini harganya itu menurut kalian kalau kita tau enggak aku enggak tau ini harganya 60 ribuan kalau gak salah sama ongkir jadi bentar dicek lagi saya lupa kalau harga makanannya sih kayaknya segitu bentar bentar jadi apa ya pintu ada diskon guys jadi yang tadinya berapa jadi berapa gitu nah tadinya tuh harga eh gak diskon yang ini ini namanya tuh kombo stick harganya 64 ribu sama ongkir tadi berapa ya jadi 74 ribu atau 75 ribu tuh kagak tau dia aku keluarin dan kalau menurut aku ini dari tempatnya sih bagus ya ini kenapa jadi review makanan ya dari tempatnya bagus banget rapi terus kayak makanannya juga semua tersusun rapi gitu ada sayuran sayurannya masih fresh fresh banget dapet 2 stick chicken and stick sapi nih tapi entah kenapa aku lebih suka sabang ini semua yang harganya yang stick and warung stick and itu aku lebih suka itu tapi aku belum cobain ininya sih beefnya mereka cobain beefnya kalau aku beli di stick and aku belinya itu yang double yang biasa yang aku sering storyin sumpah enak banget kalau ini depannya P yang biasa juga nih ini banyak kok orang-orang yang sering beli di sini kalau ini depannya P terus belakangnya grill gitu ya kalau gak salah susah potongnya susah ya susah-susah banget nih tolongnya saya udah lapar saya ingin cobain beefnya gimana beef sticknya tapi kalau misalkan yang itu stick and ya ini tuh P P for punten ya jadi ini stick punten sticknya stick punten punten mau potong sticknya dulu susah banget sumpah sticknya dipotong sumpah susah banget sumpah ini pisaunya atau apenya aku gak ngerti susah banget bikin orang ini untung dia kepuasa ya gak apa jadi emosi aja susah ya susah ya bun nah ini dia stick ini mari kita cobain oke pecol pecol ini tuh enaknya kayak ada sosis ada ke yang itu juga ada sosis sih apa ya guys yang ini kayak lebih rame gitu tapi aku lebih suka yang itu sih tetep tetep stick and itu nomor 1 di hati aku di hati aku Aziz apaan tuh keringannya itu kasih papa ceh jadi udah makan 1 ini juga kan rasa daging sapinya tuh gak terlalu gurih gak terlalu empuk juga biasa aja cuma kalau misalnya stick and on itu kan stick and on itu sebenarnya agak keras juga gitu loh tapi entah kenapa mungkin kan ada tepungnya jadi kayak lebih berasa gitu lebih gurih soalnya aku tuh lebih suka makanan yang yang lebih gurih gitu loh yang lebih bold rasanya remak soalnya ini juga motongnya susah kalau yang stick itu motongnya kayaknya gak terlalu kerasa banget ya apa karena dia ada ini ya kayak udah lah susah banget kerasa sosisnya aja hmm 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 selamat berbuka semuanya udah jam berapa nih dikit lagi guys dikit lagi udah jam 6 hai aku mau say thanks dulu and open screen jadilah thank you banget guys yang udah nonton nanti kita lanjut ya ini adalah strategi azik makasih banget untuk semuanya udah nonton aku mau bacain dari dari nomor 8 ya nanti yang keduanya baru thank you untuk kan Nova thank you kayak ke van dark thank you karinte karik thank you juga desius ini ada fanbase aku guys thank you terimakasian di thank you dari dan thank you kak love jacket 48 yang sudah mengorbankan segalanya thank you untuk tower-towernya banyak banget kak love jacket 48 thank you untuk dukungannya dadah jangan lupa makan ya guys semuanya makan dulu nanti kita lanjut lagi okay dadah thank you guys wow dadah thank you